Anggaran di proyeksi APBD Pemerintah Kota Serang tahun anggaran 2025 sebesar 1,2 triliun rupiah. Penjabat Wali Kota Serang, Nanang Sehfudin, menyatakan kemandirian fiskal Kota Serang hanya 20%. 80% sisanya bergantung dari dana transfer berupa bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan provinsi. Menanggapi ini, calon Wali Kota Serang nomor urut 2 Budi Rustandi sudah memikirkan kondisi ini ketika menjadi ketua DPRD Kota Serang di periode 2019-2024. Jika terpilih menjadi Wali Kota Serang, politisi Gerindra ini bakal mengejar bantuan keuangan ke pemerintah pusat di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencukupi APBD Kota Serang yang minim dengan target Rp500 miliar sampai Rp1 triliun. Budi yang sering bertemu Prabowo Subianto ketika berkunjung ke Kota Serang akan mempresentasikan kegiatan yang ada di Kota Serang yang bisa didanai dari dana alokasi khusus pemerintah pusat. Sedangkan dana transfer menurut Budi sudah kewajiban pemerintah pusat untuk daerah. Budi menegaskan dengan pemimpin yang berani menjemput bantuan keuangan ke pemerintah pusat, Kota Serang tidak melulu mengalami keterbatasan anggaran yang bisa berdampak terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Dharma Wijaya, jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan.